Hai awas-awas banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi pada kata Allah caranya gampang kamu amalkan yang ini dapat ngapain kamu susah-susah kalau bisa yang gampang kenapa kamu memilih yang susah kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kalau bisa yang halal kenapa cari yang haram maka rumus cepat yang pertama adalah pakai lantau ket la in harfu syarat lain kemudian muncul tawarannya shakartum nah ini jawabannya la'azi dan nakum saya ajarkan yang rumus ini dulu yang turunannya saya simpan la'i shakartum la'azi dan nakum hapus yang ini ya kelihatan ini baik kalau kelihatan sekarang kita belajar dengan serius saya turunkan setiap hurufnya kita baca dengan ilmunya kita keluarkan kaedah ilmunahuknya kita terapkan kaedah ilmu balagohnya perhatikan baik-baik kalau dibaca dengan terjemahan la'i shakartum jika kalian bersyukur la'azi dan nakum pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian demikian di terjemahan ya sekarang lihat baik-baik kita pisah ini ada satu la kedua in tiga syakartum keempat pakai la' lagi kelima baru pakai azi dan nakum dan ini kalimat yang menggunakan fi'il ma'zi bentuknya pasten yang ini menggunakan mudari present continuous future sudah baik paham sini halo belum belum saya jelaskan bagaimana bisa paham wah ini kualitas ibu-ibu hari ini la lihat sini la harfu tauqid maksud saya begini nanti kalau anda baca Quran di ayat yang lain kita sudah bisa memahami oh maksudnya ke sini dikala ada huruf-huruf yang dalam bahasa Arab begini adalah ada li beda ya kalau haru huruf begini li 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 itu biasa yang menunjukkan kepemilikan li punya saya lillahi mafi samawati wa ma'ali bukanlah li berarti punya Allah yang di langit dan di bumi semua tapi kalau la 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 bacanya pendek bukan la tapi la 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 ini disebut dengan harfu tauqid huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan dikala orang Arab itu ingin meyakinkan misalnya sosok yang kadang-kadang ragu atau ingin menunjukkan ini serius tondak main-main maka dia katakan dengan la misal ada orang mengatakan misalnya hakim jakarta yakti sya'at 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 gubernur jakarta insya'allah akan datang ke masjid ini jam 9 baik contoh contoh ingat ya nah lagu orang ah masa sih beliau kan ada acara sibuk begini begini maka untuk memastikan menunjukkan serius dan ini benar-benar sudah diatur misalnya maka dia menggunakan la di depannya hakim jakarta layak ty layak ty lanya pendek aaa saya serius loh, saya yakinkan pada anda, gubernur Jakarta akan datang jam 9 saat ini paham? maka kalau anda menemukan huruf la dengan harakat fathah kemudian bunyinya pendek ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran kalau sudah Allah tidak pakai tauqid pun sudah kuat ini pakai tauqid, ini kalau Allah nyampaikan, kaedah Al-Quran dibuka di awal dhalikal kitabula semua isi Al-Quran, jangan ragu nah ini ketika Allah sampaikan menggunakanlah seakan-akan, sudah disampaikan masih ada yang ragu, maka Allah katakan hey, jangan ragu ya, saya tegaskan saya serius, saya kuatkan ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini paham? ini laknya tauqid, ini sama, nah sekarang in in ini namanya hartu syartin, syarat syarat huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu misal inji' tahuna ati kalau engkau datang ke sini saya pun akan datang syaratnya kamu datang kalau kamu datang, saya datang jadi kalau anda tidak datang, saya tidak datang yang penting anda datang, saya datang kalau anda tidak datang, saya tidak akan datang itu menggunakan in, in jikta ati in, jika kamu datang ke sini jikta ati, saya pun datang nah, dalam Quran, dalam hadis jika anda menunjukkan dan menemukan kemudian dalam ayat atau hadis jika anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan jelas? tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya paham? sekarang perhatikan baik-baik cara menerjemahkannya fokus banyak orang menerjemahkan dari sini, ke sini, ke sini padahal kalau anda baca dengan ilmu balagohnya untuk mendapatkan motivasi terkuat maka cara menerjemahkannya urutannya satu, kedua, ketiga urutan Al-Quran-nya ini yang benar dalam bahasa Arab la'i syakartum la'azidan nakum tapi kalau anda ingin termotivasi dengan baik ilmu balagohnya maka ada takdim wa takhir yang diawalkan, diakhirkan cara menerjemahkannya dari sini dulu ke sini, baru ke sini lihat baik-baik kata Allah la'i syakartum la'azidan nakum cara menerjemahkannya dari sini dulu lihat baik-baik hey saya akan sampaikan informasi kepadamu ya saya serius tidak main-main la'azidan nakum saya akan pasti tambah terus tambah terus tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan kalau anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan kata Allah saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti karena kalimatnya menggunakan mudari present continuous future sekarang saya berikan tenang nanti kamu akan lebih tenang lagi nanti lebih tenang lagi sampai future sampai hari kiamat lebih tenang lagi dan yang paling hebat rumus present present continuous dan future ini kalau diaplikasikan ke rumus Quran ini dunia sampai ke alam kubur sampai ke akhirat ini ada orang yang sampai di dunianya ke kuburnya sampai ke akhirat terus diberikan oleh Allah rizki melimpah Allahu Akbar nanti saya turunkan ayatnya ya ada dunianya dapat alam kuburnya mana ya ustad oke saya tuliskan buka Quran surah ketiga alimran ayat 169 sampai 171 contoh dulu kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi ya lebih banyak lagi ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24 ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 ada yang kemudian di taman surga Quran surah ke 51 ayat 15 sampai dengan 23 ada yang kemudian surganya firdaus Quran surah ke 23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke 9 ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa tapi semua yang pengen ada yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu gak kedapatan tiba-tiba meninggal misalnya anda mau lewat sini tuh ada yang jualan somai ya mau nyobain pengajiannya dimulai gak enak orang nyimak anda makan somai makanya orang ini langsung ke pengajian begitu keluar pengajian mau beli abis ya Allah abis begitu bilang ya Allah abis meninggal bisa bisa tiba-tiba orang ini masuk surga ya karena di pengajian sempat tobat tobat keluar lewat pahala begitu meninggal langsung ke konten dibayar ya dapat sesuatu begitu kemudian dapat masuk surga dimana surganya ada yang paling menarik ada yang masuk surga kelasnya istimewa Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas yang paling menarik ketika dia masuk ke dalam surga ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan begitu dia masuk ya Allah somai muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu wah alhamdulillah ya Allah kenapa dulu gak banyak lagi yang dipikirkan ya Allah itu istimewa nah ini sampai dengan ke akhirat bagaimana cara meraihnya yuk kita cepat turunkan ke sini ya kita jangan bicara surga dulu kita masih di dunia ya hisab aja belum lewat ya mau cepat ke surga masya Allah caranya cepat meninggal yuk udah yuk mulai satu kita mulai ini ya kata Allah saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba tambah lagi tambah lagi tambah lagi kalau bentuknya materi gak pernah berhenti tuh seperti Osman dapat Abdul Rahman bin Auf dapat Tamim Adari dapat kalau bentuknya ketenangan tenang terus kalau bentuknya keturunan keturunannya itu terus begitu lahir soleh lagi lahir soleh lagi lahir soleh lagi seperti Nabi Ibrahim ya dari dua sisi kan begitu dari Saidah Sarah lahir Ishaq turun Ya'kub dari Ya'kub turun Yusuf dari Yusuf terus sampai ke Daud sampai ke Sulaiman sampai sebelumnya ada Musa sampai ke Nabi Isa dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad semuanya bagus baik seperti Imran kalau manusia biasa ada Mariam ada Isa ke bawah dan seterusnya jelas ya caranya apa ini kuncinya syakartum ini amalannya syukur syaratnya ini lihat baik-baik kata Allah saya pasti akan tambahkan terus kepada kalian semua ni'mat yang kalian dapatkan sekarang sampai kalian bahkan merasa puas sampai puas padahal kaedah ni'mat itu kalau udah didapatkan jarang orang puas pengen nambah contoh gini kalau sudah punya sepeda apakah puas tidak pengen apa motor kalau sudah punya motor pengen apa kalau sudah pengen punya mobil pengen apa padahal markirnya aja belum jelas garasinya dimana tapi itulah manusia manusia itu kalau urusan ni'mat gak pernah puas tapi yang ini gak kata Allah saya akan terus tambah mau minta apa tambah tambah sampai kamu merasa puas puas ya Allah cukup sudah diberikan terus 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 itu yang sangat luar biasa nah kata Allah saya akan pasti berikan kepada kalian nikmat terus bertambah tanpa pernah selesai sampai kalian puas tapi syaratnya ada amalannya syaratnya kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu jadi begitu anda peroleh Allah kasih nikmat pada kita misal ini ada nikmat ini nikmat ini nikmat ini begitu anda dapatkan syukuri nikmatnya begitu anda syukuri maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran kata Allah jangan ragu saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati